Orang tua Ferry Arifin, nakoda kapal tunda Charles yang disandra kelompok Abu Sayyaf, awalnya berencana gelar doa bersama pada minggu siang. Namun acara berubah menjadi syukuran setelah mendapat kabar bebasnya tiga sandra oleh Kementerian Luar Negeri, termasuk Ferry Arifin. Pihak keluarga pun lega dengan pembebasan ini, sebab mereka sudah tidak berkomunikasi selama empat bulan sejak keberangkatan dari Samarinda menuju Filipina Selatan. Pada biasanya kami bersyukur lah, menangis semua. Ada rencana penyambutan atau gimana? Pastilah disambut namanya anak, keluarga. Dalam bentuk apa? Syukuran atau? Ya, insya Allah syukuran lah ya. Sejumlah kerabat, tetangga, dan pihak perusahaan pun diundang untuk menghadiri syukuran yang digelar di Jalan Merdeka Kota Samarinda. Rencananya, usai syukuran, orang tua Ferry Arifin akan berangkat ke Jakarta untuk menjemput saat tiba di Indonesia. Alhamdulillah, semoga kembali juga. Terima kasih kepada pemerintah, perusahaan, peru-peru teman-temannya yang menguruskan. Sebelumnya pada 20 Juni 2016, tujuh ABK kapal Tunda Charles dibajak saat melintas di perairan Filipina Selatan. Mereka kemudian disandra dan akan dibebaskan setelah ada uang tebusan. Saat ini masih ada dua ABK kapal Tunda Charles yang masih disandra, yaitu Muhnasir dan Robin Peter. Awaludin Calil melaporkan untuk NET.